Intro Herianse 33 tahun seorang warga Kabupaten Mempawa yang bekerja sebagai tukang salah satu mebel di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau berhasil diringkus oleh Polsek Entikong akibat kasus penggelapan dan penipuan uang dari hasil pemesanan pembuatan mebel pintu dan jendela pada tahun 2018 dan 2019 lalu yang sudah dibayar oleh para pemesan namun uang tersebut tidak disetorkan kembali kepada seorang pemilik mebel tersebut akibat ulahnya ini uang dari hasil pemesanan pembuatan mebel pintu dan jendela tersebut seorang pemilik mebel mengalami kerugian mencapai sekitar 64 juta rupiah ada yang melaporkan kasus penipuan dan atau pengelapan yang dilakukan oleh saudara Herianseh alias Heri Bin Rajiman dan pelapornya adalah Ahmad Datlan alias Cek Li jadi untuk saat ini penanganannya sudah disidik oleh unit reskrim Polsek Entikong dan tersangka kami tahan atas perbuatannya yang melakukan penipuan terhadap beberapa orang jadi modusnya si pelaku ini adalah karyawan dari sebuah usaha mebel dan ternyata beberapa orang yang sudah memesan mebel itu sudah membayar lunas dan memang terlaksana tetapi uang hasil penjualan atau pembuatan mebel itu tidak disetorkan kepada si pelapor yaitu bosnya saudara Ahmad Dahlan alias Cek Li jadi kalau ditotal semua kerugiannya sejumlah 64.400.000 rupiah hingga saat ini pelaku masih dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut di Polsek Entikong atas perbuatannya pelaku akan dikenakan pasal 372 dan atau 378 junto pasal 65 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara Kehap perbatasan Kabupaten Sanggau Tuturi Handayani, Julianus Tipiwang mengabarkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton